Karpet dasar berwarna hijau yang terbuat alami dari alga atau lumut Hmm sangat menarik bukan jika ada di akuarium kalian Tentunya ikan maskoki kalian terlihat lebih alami Kira-kira untuk menciptakan hal seperti ini bagaimana ya caranya Daripada lama-lama langsung aja yuk kita bahas Kenal lebih dalam ikan maskokimu disini Kita tambah wawasan yuk Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue ya guys Semoga ikan-ikan kalian dan kalian dalam keadaan sehat tentunya Nah pada kali ini kita langsung aja nih membahas tentang karpet dasar yang berwarna hijau Sudah banyak banget nih yang request ke gue Tentang lumut yang ada di dasar akuarium Bagaimana sih cara pembuatannya Hmm sebenarnya untuk perihal ini Tergantung selera kalian masing-masing ya guys Untuk selera kalian yang menyukai alami tentang warna hijau Atau ada karpet hijau dari lumut yang ada di akuarium Ternyata kalian sangat-sangat suka Berarti pembahasan untuk kali ini sangatlah tepat ya guys Tapi untuk kalian nih yang gak suka dengan kotor atau seperti ada lumut yang dalam akuarium Ya kalian cukup untuk menambah wawasan aja nih Agar kalian tahu ilmunya Dan sebenarnya untuk perihal ini Gue juga tidak sengaja sih menemukannya Karena akuarium gue yang berada di outdoor Yang menyebabkan sinar matahari langsung masuk ke dalam akuarium Tentunya air akan lebih sehat Dan tercipta juga alganya guys Nah ini cukup dibilang cukup mudah ya Karena ada bantuan dari sinar matahari Ditambah ada lampu akuarium juga saat malam harinya Nah untuk perihal ini kita langsung bahas aja deh Untuk yang hal-hal pertama dan faktor-faktor apa aja sih Yang sekiranya bisa membuat lumut hijau atau alga yang ada di dasar akuarium Daripada lama-lama langsung aja yuk kita bahas Nah untuk hal pertama yang harus kalian perhatikan Yang sangat-sangat berpengaruh adalah faktor cahaya ya guys Entah itu cahaya matahari atau cahaya lampu Intinya bergantung dari cahaya Karena alga hidup dari cahaya ya guys Nah maka dari itu Akuarium yang letaknya ada di outdoor Sangat-sangatlah mudah untuk membuat karpet hijau dari alga ya guys Untuk yang indoor Hmm sebenarnya sih agak susah ya guys Tetapi bukan tidak bisa Bisa juga tinggal kalian memanfaatkan lampu akuarium Yang kalian tingkatkan dayanya Yang misalnya dari 10 watt bisa kalian naikkan menjadi 20 watt atau 30 watt Tinggal disesuaikan saja ya guys Loh memang kalau cahayanya kurang apa bang yang akan terjadi Nah disini kita bisa membahas nih Untuk cahaya yang kurang itu akan membuat alga kalian tidak sehat Yang menyebabkan warna alganya tidak hijau kembali guys Warnanya apa sih bang Ternyata warnanya adalah coklat Gue udah pernah membuktikan sendiri Yang tadinya warna hijau dan kebetulan lagi sedang musim hujan Dan ditambah pencahayaan malamnya juga kurang Ternyata yang tadinya sudah hijau menjadi coklat guys Tentunya kalau sudah coklat tidak enak dipandang bukan Dan akhirnya gue bersihkan lagi deh Oke lanjut ke perihal yang kedua ya guys Setelah tadi cahaya Nah sekarang kita akan menambahkan sesuatu pada air akwarium kita Hmm kira-kira apa ya guys Nah ini dia guys yang gue tambahkan ke dalam air akwarium Adalah probiotik Nah disini probiotik berperan penting dalam pembentukan alga juga guys Nah dimana Bakteri-bakteri baik yang terkandung dalam probiotik Sangat-sangatlah membantu kesuburan dari alga tersebut guys Dimana tersusun menjadi lebih rapi Menjadi lebih sehat Dan ikan-ikan kalian tentunya juga lebih sehat tentunya Untuk takarannya berapa sih bang Nah untuk takarannya kalian bisa memberikan 2-3 tutup botol tersebut ya guys Nah lanjut deh ke perihal yang ketiga Untuk perihal yang ketiga ini Kalian juga harus rajin-rajin nih Membersihkan pada bagian dinding kaca yang ada di samping-sampingnya Tetapi jangan sampai kena di dasarnya ya guys Karena yang sedang kalian incer adalah alga pada dasar akwarium Bukan yang terdapat dinding akwarium Hmm tentunya akan menutupi pandangan kita ya Lanjut ke perihal yang berikutnya ya guys Dimana kalian dilarang untuk memelihara ikan sapu-sapu atau pleko ya guys Dimana ikan ini sangat-sangatlah rajin dalam membersihkan akwarium kalian Jika kalian yang menyukai akwarium kincelong Tanpa lumut, tanpa alga Atau semacamnya Kalian wajib lihara ikan ini Tetapi kalau ingin menggunakan alga sebagai karpet hijau Lebih baik Singkirkan dulu ya guys Ikan-ikan tersebut Nah, ikan sapu-sapu ini memanglah sangat baik dalam membersihkan alga Karena itu adalah makanannya ya guys Jadi sangat-sangat disarankan untuk tidak memelihara ikan sapu-sapu Jika ingin memiliki karpet hijau berasal dari alga ya guys Oke lanjut ke perihal yang berikutnya Dimana kalian juga dilarang untuk menuangkan garam ikan pada dasar akwarium Karena garam ikan dapat dipercaya membersihkan dari alga-alga tersebut Bisa mematikan alga-alga tersebut ya guys Jadi untuk pemakaian garam Lebih baik dihindarkan dahulu ya guys Nah, terus kalau misalnya ada ikan yang membutuhkan garam ikan Untuk penyembuhan atau menghilangkan bakteri pada tubuh ikan Gimana bang? Nah, kalian bisa lakukan karantina ya guys Jangan lakukan di tank kalian Karena akan menghilangkan alga kalian ya guys Nah, oke lanjut Satu lagi nih guys Yang harus dilarang untuk kalian yang ingin memiliki karpet hijau Yaitu menggunakan lampu UV Nah, untuk lampu UV ini memang sangat-sangatlah ampuh Untuk membasmi bakteri, bakteri jahat, bakteri baik Bahkan sampai alga pun bisa ikut hilang guys Nah, makanya kalian jika menggunakan lampu UV lebih baik dihindarkan dahulu ya guys Dalam pemakaian karpet hijau kali ini Nah, itu dia guys Cara-cara yang bisa gue share ke kalian Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin memiliki karpet hijau berasal dari alga ya guys Jika kalian punya cara yang lebih cepat atau lebih ampuh dari cara gue ini Silahkan komentar di bawah ya guys Kita tambah wawasan bersama disini Oh iya, sekadar mengingatkan nih Buat kalian yang ingin mengikuti giveaway Pada channel Storyfish Kalian bisa cek video terbaru kami ya guys Atau kalian bisa langsung klik aja deh Linknya yang ada di atas Kalian bisa langsung mengikuti Mumpung giveaway-nya masih berlaku ya guys Karena giveaway ini dibuat dari tanggal 19 Mei hingga 23 Mei Dan untuk pengumumannya Pengumuman pemenangnya yang ada pada giveaway season 2 kali ini Akan diumumkan pada tanggal 26 Mei 2021 ya guys Silahkan jawab sebaik mungkin dan seunik mungkin Semoga kalian bisa menang ya guys Nah oke, jika dirasa sudah cukup jelas Dan cukup dapat dipahami Kita sudahi dulu video ini ya guys Sampai jumpa pada video selanjutnya Salam Storyfish Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kalian yang suka dengan video ini Bisa kalian like dan komen Jika ada yang tidak dimengerti ya guys Jangan lupa selalu support kami Dengan subscribe kalian See you Bedankt Bedankt Shhh Dos Loh Mud Habit Lum Lum Juliet Lum